Siapa pahlawan pertama yang digambar di rupiah, ini dia sosoknya. Hingga saat ini sosok pahlawan dan tokoh-tokoh besar Indonesia sering digunakan sebagai desain mata uang rupiah. Namun tahukah kamu siapa pahlawan Indonesia pertama di rupiah? Berdasarkan informasi dari akun Instagram Museum Bank Indonesia, Raden Ajeng Kartini dan Pangeran Diponegoro merupakan dua sosok tokoh pahlawan Indonesia yang pertama kali ditampilkan dalam uang pertama terbitan Bank Indonesia. Sosok Kartini pertama kali muncul di uang kertas pecahan 5 rupiah pada tahun 1952 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan resmi beredar pada 2 Juli 1953. Di bagian depan, gambar R.A. Kartini nampak pada bagian kiri uang. Ditemani dengan ukiran dua burung dan motif kelok paku, sosok Kartini terpampang indah dalam uang rupiah pecahan 5 rupiah. Sementara itu, sosok Pangeran Diponegoro juga pertama kali dimunculkan di uang kertas pecahan 100 rupiah tahun 1952 seri kebudayaan. Pada bagian depan, gambar pahlawan yang dijuluki Satria Piningit ini nampak pada bagian kanan uang. Ditemani dengan ukiran burung Garuda pada bagian kiri uang, sosok Pangeran Diponegoro ditampilkan dalam uang rupiah pecahan 100. Terima kasih yang sudah mampir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.